selamat menikmati enak sekali bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya tonton sampai selesai ya videonya dan ini dia bahannya yang pertama ada 5 sendok makan tepung tapioca 5 sendok makan tepung terigu 1 siung bawang putih setengah sendok teh garam 1 sendok teh penyedap rasa, bon cabai, 2 cabai, saus cabai, dan yang terakhir air panas 100 ml nah cara membuatnya yang pertama tepung terigu kita tuangkan dulu ke dalam wadah yang lebih besar lalu kita tuangkan air panas 100 ml yang sudah dicampur dengan garam dan juga penyedap rasa secukupnya saja kita aduk-aduk tangannya jangan lupa untuk dibersihkan terlebih dahulu dan ini panas ya harus hati-hati kalau sudah agak tercampur seperti ini langsung saja kita tuangkan tepung tapioca nya kita tuangkan semuanya lalu kita aduk-aduk lagi sampai kalis dan ini saya rasa sudah cukup langsung saja kita bulatkan kecil-kecil kita ambil adonan secomot saja ya nah seperti ini kita bulat-bulatkan lakukan hal yang sama untuk adonan-adonan yang lainnya dan hasilnya bulat-bulat lalu kita siapkan air panas mendidih kalau sudah mendidih seperti ini kita tuangkan adonan yang sudah dibulat-bulat tadi kita tuangkan saja semuanya dan tunggu sampai matang nah kalau sudah seperti ini ini saya rasa sudah cukup kita matikan saja kompornya lalu disini kita siapkan wajan dan juga minyak sedikit saja lalu kita tumis bawang putihnya terlebih dahulu sampai harum kecoklatan nah kalau sudah seperti ini kita tuangkan saja air disini saya memakai dua mangkuk kecil nah sudah cukup seperti ini lalu kita tuangkan tadi yang sudah kita bulat-bulatkan sudah kita masak juga ini seperti cilok ya tapi tidak ada isinya kita tuangkan saja semuanya lalu kita tambahkan bumbu yang lain disini di sini saya tuangkan penyedap rasa secukupnya ada bon cabe sesuai selera juga ya banyaknya seperti apa kalau mau lebih pedas berarti bisa ditambahkan lebih banyak lagi lalu ada saus cabe kita aduk-aduk saja dan tunggu sampai matang ya sambil menonton videonya jangan lupa bagi yang belum subscribe ayo subscribe dari sekarang supaya tidak ketinggalan ya video-video selanjutnya dan apabila kalian berkenan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, serta share ke teman-teman yang lain atau sosial media yang kalian miliki ya dan yang terakhir ini saya tuangkan cabai potongan-potongan cabai supaya lebih manis tampilannya dan kalau sudah matang seperti ini ini siap untuk disajikan nah itu dia resep membuat cemilan dari tepung tapioca ini semacam cilok ya tapi tidak ada isinya dan ini rasanya sangat enak sekali selamat mencoba di rumah jangan lupa nantikan terus video-video selanjutnya di LS Kitchen terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati